7 fakta biaya pengobatan David tembus 1,2 miliar rupiah. Mario Dendi tak bantu sepeserpun. Biaya pengobatan David korban penganiayaan Mario Dendi dilaporkan sudah menembus 1,2 miliar rupiah. Mirisnya, pelaku penganiayaan Mario Dendi, Sian Lukas hingga Agai disebut tidak membantu sedikitpun. Hal tersebut diungkap oleh Hakim Sriwahyuni Batubara dalam sidang putusan Agai di pengadilan negeri Jakarta Selatan pada Senin 10 April 2023. Hakim mengatakan keluarga Mario Dendi, Sian Lukas atau Agai sama sekali tidak memberikan bantuan pengobatan kepada korban. Berkaitan dengan hal itu, berikut fakta-fakta terkait biaya pengobatan David yang sudah mencapai 1,2 miliar rupiah. Kuasa hukum Agai mengata Toding Alom respon fakta itu dengan tidak banyak berkomentar. Mengata justru mengatakan pengobatan David bukanlah kapasitasnya, karena itu urusan keluarganya Agai. Sebagai informasi, Agai sudah dijatuhi fonis hukuman penjara selama 3,5 tahun di LPKA. Ia dinyatakan terbukti bersalah terlibat dalam kasus penganiayaan oleh Mario Dendi. Kuasa hukum David, Melissa Angra ini menyampaikan hingga kini seluruh biaya masih ditanggung dari orang tua. Lembaga perlindungan saksi dan korban juga menyampaikan pihaknya sudah mengusut restitusi. Meski demikian, kata Melissa, pihaknya juga masih belum mengetahui proses perhitungan tersebut. Pasca mengalami penganiayaan oleh Mario Dendi, David menjalani perawatan dengan total jangka waktu 50 hari. Ini setelah David mengalami koma yang cukup panjang dan cukup lama dirawat di ruang ICU. Pihak keluarga sendiri menyampaikan kondisi David mulai membaik. David hingga sekarang masih berada di rumah sakit mayapada. Kondisinya dilaporkan belum dapat berjalan maupun mengenali ayahnya. Sebelumnya David memanggil ayahnya dengan sebutan bapak, tapi kini dengan sebutan Joe. Kata Joe itu mengikuti semua orang yang memanggil Jonathan Latumahina. Hal ini selaras dengan pernyataan kuasa hukum David, Melissa. Selain itu, cara bicara David Ozora terlihat ke kanak-kanakan. Kondisi tersebut dinilai sangat berbeda sebelum peristiwa penganiayaan. Kondisi David lainnya yang mengkhawatirkan adalah belum dapat berkomunikasi dua arah. Memorinya masih lompat-lompat, sehingga David masih belum dapat menyambung peristiwa satu dengan lainnya. Melissa mengatakan ia sempat bertanya kepada David alasannya dirawat di rumah sakit. Namun, David tidak memahami alasannya dirawat. David hanya menyangka kemarin-kemarin dia tertidur. Terima kasih telah menonton!